Halo Assalamualaikum balik lagi di Galera 88 di video belajar marajut kali ini kita akan membuat shopping bag rajut yang cantik seperti ini di sini saya pakai benang poliseri warna kuning hakpennya saya pakai ukuran 4.0 dan korek api Hai bagaimana cara membuatnya langsung saja kita mulai tutorialnya kita buat Slipknot terlebih dahulu lalu kita buat 8 rantai atau 8 chain 1 2 3 4 5 6 7 8 setelah 8 chain kita satukan di rantai yang pertama dengan cara kita slip stitch sehingga membentuk sebuah ring seperti ini selanjutnya kita buat tiga rantai ini berfungsi sebagai double crochet pertama selanjutnya kita buat satu double crochet kemudian kita akan membuat picot picot kita buat rantai tiga terlebih dahulu kemudian kita slip stitch di bagian sini ya di dua helai dari double crochet pertama dan double crochet yang kedua kita kait masuk kita slip stitch ke rantai seperti ini nah ini sudah jadi satu picot selanjutnya kita buat tiga DC satu dua tiga kemudian di atas DC yang ketiga kita buat lagi tiga picot eh satu picot dengan cara buat dengan cara buat tiga rantai lalu kita masuk ke dua helai benang yang ini dan yang ini lalu kita slip stitch seperti ini nih ini sudah jadi dua picot kita ulangi langkah yang sama kita buat tiga double crochet tiga double crochet lalu di atas double crochet yang ketiga kita buat picot dengan cara membuat tiga rantai lalu kita masuk ke lubang mata rantai lalu di atas double crochet di atas double crochet dan ke sini kita seperti ini kita ulangi langkah yang sama sampai eh kita membuat delapan picot nah ini kita sudah buat 8 picot ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 terakhir karena di awal tadi kita cuma buat 2 dc lalu picot kita tambahkan lagi 1 dc di bagian air karena kan pola awalnya itu 3 dc kemudian picot karena tadi cuma buat 2 kita tambahkan lagi 1 dc di akhir setelah kita tambahkan 1 dc di akhir kita slip stitch di rantai ketiga yang kita buat di awal tadi baris pertama sudah selesai kita masuk ke baris kedua pertama kita buat 3 rantai ini berfungsi sebagai double crochet ya teman-teman selanjutnya kita buat lagi 5 rantai ini sebagai fondasi kelepak bunganya kemudian kita kait benang ini kan ada 3 double crochet di antara picot 1 dengan picot yang berikutnya ada double crochet ada double crochet yang berada di tengah kita buat double crochet di atas sini di double crochet yang di tengah selesai kita buat lagi 5 rantai kemudian kemudian buat lagi 1 double crochet di double crochet di double crochet yang ini yang di antara picot 1 dengan picot berikutnya ini ini kan ada 3 double crochet nah kita buat dc di atas rantai double crochet yang tengah gitu kita kerjakan sampai di ujung sini nanti hasil akhirnya akan ada 8 set kita slip stitch di mata rantai yang ke 3 1 2 3 kita slip stitch di sini setelah kita slip stitch kita bawa benangnya ini ke dalam sini ya ke dalam rongga rantai 5 yang kita buat tadi kita slip stitch seperti ini lalu kita buat 3 rantai sebagai double crochet pertama lalu kita tambahkan lagi 4 double crochet 1 2 3 dan 4 jadi ini hitungannya ada 5 double crochet setelah buat 5 double crochet selanjutnya kita buat 2 rantai sebagai perantara kemudian di rongga rantai 5 yang berikutnya kita isi lagi dengan 5 double crochet 1 2 3 4 5 setelah 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 5 dc kita buat 2 rantai lagi sebagai perantara lalu kita buat lagi 5 dc di rongga rantai 5 yang berikutnya kita kerjakan pola yang sama sampai di ujung sebanyak 1 kali putaran sudah sampai di ujung 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 set terakhir kita buat 2 rantai lalu kita slip stitch di mata rantai ketiga yang kita buat di awal seperti ini di baris berikutnya ini kita akan buat increase dc increase atau dc penambahan di dc pertama dan dc yang ke 5 di setiap pola yang ada jadi kita buat dulu 3 rantai sebagai dc pertama masih di lubang yang sama kita tambahkan lagi 1 double crochet jadi ini ada 2 double crochet di lubang rantai dc yang pertama di dc yang kedua sampai dc yang ke empat kita buat masing-masing satu double crochet kemudian di dc yang kelima kita isi lagi dengan 2 double crochet jadi penambahannya ada dua tempat kita lakukan penambahan di dc yang pertama dan di dc yang kelima selanjutnya dua rantai untuk menjadi perantara lalu kita lakukan lagi hal yang sama dc pertama kita isi dengan dua double crochet satu di lubang yang sama satu dc lagi di dc yang kedua sampai dc keempat kita buat masing-masing satu dc di dc yang kelima kita isi lagi dengan dua double crochet selanjutnya dua rantai sebagai perantara kita kerjakan sebanyak satu kali putaran sampai di ujung sini saya sudah sampai di ujung selanjutnya kita buat dua rantai lalu kita slip stitch di mata rantai ketiga yang kita buat di awal tadi di baris berikutnya sama kita lakukan dc increase atau penambahan di dc yang pertama dan dc yang terakhir kita buat tiga rantai sebagai dc pertama lalu masih di lubang yang sama kita buat lagi satu double crochet jadi dc yang pertama ini sudah kita isi dengan dua dc di atasnya di dc berikutnya kita buat masing-masing satu double crochet di dc yang terakhir kita isi lagi dengan dua double crochet satu dua kemudian jangan lupa rantai dua sebagai perantara kita kerjakan berkeliling sampai di ujung sebelah sini nah ini nanti saya akan naik sebanyak tiga kali membuat dc increase atau dc penambahan nah ini saya sudah buat dua kali sudah mau dua kali ya nanti saya akan buatnya disini sebanyak tiga kali berkeliling membuat dc increase di dc yang pertama dan dc yang terakhir terakhir selamat menikmati ini saya sudah naik sebanyak 3 kali penambahannya ini yang awal 123 penambahan sekarang kita buat dua rantai lalu kita slip stitch di mata rantai yang ketiga yang kita buat di awal tadi ini tergantung teman-teman aja ya kalau misalnya mau ukuran bunganya itu lebih besar buatnya penambahan ini bisa sampai empat kali atau lima kali terserah dari teman-teman saja disini saya naiknya cuma 3 kali karena saya mau buat tasnya itu ukurannya yang enggak terlalu besar jadi saya naik tiga kali aja disini di baris berikutnya kita akan mengisi setiap double croce yang ada ini masing-masing dengan satu double croce jadi di baris ini tidak ada penambahan lagi kita buat dulu tiga rantai sebagai double croce yang pertama di lubang berikutnya kita buat lagi satu double croce sama satu double croce masing-masing di setiap mata rantai yang ada jadi ini sudah tidak ada penambahan lagi masing-masing rantai diisi dengan satu double croce nah disini kita buatnya tiga rantai sebagai berantara lalu kita ulangi mengerjakan masing-masing mata rantai kita isi dengan satu double croce kita kerjakan sampai selesai sampai di ujung sini ya sebanyak satu kali putaran setelah selesai kita buat tiga rantai lalu kita slip stitch di mata rantai ketiga yang kita buat di awal nah di baris berikutnya ini kita akan melakukan decrease atau pengurangan di dua rantai di awal dan dua rantai di akhir decrease disini maksudnya dua DC ini kita jadikan dengan satu pertama kita buat dulu dua rantai ini bukan DC yang pertama ya dia hanya sebagai dua rantai lalu di mata rantai yang berikutnya kita buat double croce di satu double croce decrease selanjutnya masing-masing double croce kita isi dengan satu double croce di atasnya sampai di dua double croce yang terakhir nah kita sudah sampai di dua double croce terakhir kita mau buat decrease disini kita kait benang keluarkan dua ini tidak kita selesaikan kita tahan dulu lalu kita kait lagi masuk di lubang yang berikutnya kita berikutnya kita keluarkan dua sekarang di atas hapen ada tiga layan benang kita keluarkan semuanya jadi kita buat pengurangan di bagian awal dan di bagian akhir disini kita buat intinya selesemnya jadi untuk mengulangi karena selanjutnya lagi orang lain lalu kita pakai benang liat crane kita keluarkan dua ini kita kait benang keluarkan dua kita tahan pakai benang lagi keluarkan dua di atas hapen ada tiga kita keluarkan semuanya ini sudah jadi decrease awal dua dawel kita jadikan satu lalu masing-masing double crochet yang berikutnya kita isi dengan satu double crochet sampai di dua double crochet yang terakhir sudah sampai di dua double crochet terakhir kita akan buat lagi decrease di bagian ini pertama kita kait benang keluarkan dua, tidak kita selesaikan kita kait benang lagi lalu keluarkan dua, di atas sampai ada tiga kita keluarkan semuanya rantai tiga sebagai perantara lalu kita ulangi mengerjakan pola yang sama sebanyak satu kali putaran sampai di ujung sini ini kita decrease di bagian awal dan di bagian akhir kita sudah sampai di bagian akhir kita rantai tiga sekarang kita slipstiknya di atas mata rantai double crochet yang ini ya karena tadi disini kan cuma buat dua rantai di awal jadi kita slipstiknya sekarang disini selesai baris berikutnya sama kita akan melakukan lagi decrease di bagian awal dan di bagian akhir pertama kita buat dua rantai kita buat double crochet decrease lalu masing-masing mata rantai kita isi lagi dengan satu double crochet sampai di dua mata rantai yang terakhir nah sudah sampai di dua mata rantai yang terakhir disini kita buat lagi decrease selesai selesai sekarang kita akan membuat lima rantai sebagai perantara satu dua tiga empat lima kita ulangi langkah yang sama kita buat decrease di awal dan di akhir lalu rantai lima sebagai perantara kita kerjakan sebanyak satu kali putaran sekarang sudah sampai di ujung kita sudah buat rantai lima kita slipstik lagi di atas mata rantai decrease yang di awal disini ya seperti ini baris selanjutnya kita akan buat decrease lagi buat dua rantai lalu double crochet di mata rantai yang ke dua selanjutnya masing-masing double crochet kita isi dengan satu double crochet di atasnya sampai di dua mata rantai yang terakhir nah dua mata rantai yang terakhir kita buat decrease lagi disini kita buat tujuh rantai sebagai perantara satu dua tiga empat lima enam dan tujuh selanjutnya kita buat decrease lagi lalu masing-masing mata rantai kita isi dengan satu double crochet sampai di dua mata rantai terakhir kita buat decrease lagi disini kita buat sepuluh rantai dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh lalu kita buat decrease lagi kemudian masing-masing kita isi dengan satu double crochet lalu lalu di dua rantai yang terakhir kita buat decrease kemudian buat tujuh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh lalu buat decrease lagi jadi polanya itu kan ada delapan set ya jadi selang-seling kita membuat rantai tujuh dan sepuluh jadi kalau di awal tadi kita buat tujuh di awal kan kita buat tujuh di sebelah berikutnya buat sepuluh lalu buat tujuh rantai buat sepuluh tujuh rantai sepuluh rantai tujuh rantai terakhir nanti sepuluh rantai ini saya sudah buat satu kali putaran penuh perantarannya berselang-seling antara tujuh rantai sepuluh rantai tujuh rantai sepuluh rantai sepuluh rantai tujuh rantai dan sepuluh rantai terakhir selesai kita slip stitch di sini lalu sekarang kita akan beri penanda di bagian yang kita buat sebanyak sepuluh rantai jadi di setiap sepuluh rantai kita beri penanda itu nanti akan kita jadikan sebagai sudut dari pas ini di baris berikutnya kita akan menyatukan semua double cross yang ada caranya kita buat dua rantai kita kalit benang masuk ke lubang berikutnya kita keluarkan dua kita tahan dulu seperti ini kait lagi masuk ke lubang berikutnya keluarkan dua masih kita tahan kait ke lubang berikutnya keluarkan dua kita tahan kait lagi ke lubang terakhir kita keluarkan dua setelah kita kait semua sekarang kita keluarkan semua helai yang ada di atas hapen lalu kita buat tujuh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh kita buat single cross di rantai tujuh yang sini setelah buat single cross buat lagi tujuh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh lalu kita buat lagi pengorangan seperti di awal keluarkan dua kita tahan keluarkan dua kait lagi keluarkan dua kait lagi keluarkan dua terakhir kait lagi keluarkan dua nah di atas hapen ada enam helai benang itu kita keluarkan semuanya lalu setelah selesai buat tujuh rantai satu dua tiga empat buat tujuh rantai nah di bagian yang rantai sepuluh ini kita buat single cross lalu buat sepuluh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh masih di tempat yang sama kita buat lagi single cross lalu kita buat tujuh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh selanjutnya kita buat lagi seperti sebelumnya kait dua kait keluarkan dua tahan kait keluarkan dua tahan kait keluarkan dua tahan kait keluarkan dua di atas aku ada enam kita keluarkan semuanya nah ini langkahnya kita ulang berkati kita satukan double cross nya di rantai tujuh kita buat tujuh rantai satu sc tujuh rantai di rantai yang sepuluh kita buat tujuh rantai satu sc sepuluh rantai satu sc tujuh rantai kita ulangi pola sampai di sini sekarang saya sudah sampai di akhir kita buat tujuh rantai single cross 10 rantai single cross terakhir kita hanya membuat tiga rantai lalu kita akan kait benang dua kali lalu buat triple crochet di bagian sini satu dua tiga jadi supaya posisi benangnya itu ada di tengah atas sini jadi memudahkan kita untuk membuat rantai yang selanjutnya